ni'mat apa? ni'mat diutusnya, utusan maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Rasul itu adalah kenikmatan tertinggi dan Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus di dalam ayat ini mengungkapkan dengan idh ba'aza ba'aza itu kalau makna tafsirinya mengutus tapi kalau makna lafadnya ba'az itu artinya bangkit, maka disebutlah yaumal ba'azi itu hari kebangkitan, hari kiamat itu disebut dengan hari kebangkitan mengapa utusan atau diutusnya Rasul itu disebut dengan kebangkitan karena dengan adanya Rasul kita itu bangkit dari kematian kita itu berpindah dari satu keadaan, ke keadaan yang lain munadzurumati ilanmur, dari kegelapan kepada cahaya maka ini adalah kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan yang hanya khusus dirasakan oleh siapa? alal mu'minin yang mendapatkan yang memanfaatkan yang menjadi nikmat itu atas orang-orang yang beriman meskipun Nabi SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan tidaklah menutusmu kecuali untuk seluruh manusia tidaklahkan menutus kecuali untuk rahmat seluruh alam semesta alam semesta mendapatkan rahmatnya dengan diutusnya Nabi SAW sampai pun tanamannya pohon-pohonnya mendapatkan rahmat diutusnya Nabi karena Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita anam pohon jangan tebang jadi jangan ganggu ekosistem alam bayangkan kita tidak boleh buang sampah sembarangan Nabi sebut mereka yang mengalirkan selekan termasuk tujuh dari amal jariah mengalirkan sewakan tujuh amal jariah nanam pohon termasuk amal jariah galis umur amal jariah yang kita kenal tiga itu juga disebut oleh Nabi rahmat jadi alam semesta pun mendapatkan rahmat sampai binatang pun dapat rahmatnya Nabi kalau menambah lagi khusus Nabi bahkan disebutkan dalam hadis arbaan itu Allah itu mencintai berbuat baik Allah itu telah menatapkan untuk berbuat baik dalam semua hal dalam semua sisi jadi bahkan kalau kalian sedang menyebelih maka perbaiki caramu menyebelih caramu menyebelih maka bisa salah mengajukan berbah syafratahu ajamkan itu kisahnya bayangkan kalau orang tidak dapat petunjuk ini Masya Allah ada cara menyebelih itu kepalanya cekik lehernya jerat mungkin badannya disetung Masya Allah tersiksa mereka tapi rahmatnya Nabi sampai kepada hewan kita dilarang untuk berbuat solim dilarang kita membakar hewan jadi katakan siapapun yang membunuh dengan cara membakar maka Allah akan membakar dia maka kita dilarang cara membunuh binatih dengan cara membakar subhanallah kita lebih lagi kita mendapatkan rahmat maka Allah secara khususnya nikmat ini Allah karuniakan kepada orang-orang yang beriman maka ini yang menjadikan istimewanya orang-orang yang beriman maka kita pun harus menghadirkan rasa syukur ini karena Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberi kita ni'mat tapi jangan sampai kita kemudian ya menjadikan keimanan kita kepada Rasul sebagai sumber kebanggaan sebagai sumber sombong orang-orang Arab badui di akhir-akhir surat Al-Hujurat ditegur oleh Allah karena mereka bangkit-bangkitkan imannya kepada Rasul yang mununa alaika an aslamu la tamunnu alaiya islamakum badillahi yamin alaikum an hadakum li'iman orang-orang Arab badui mereka itu datang kepada Nabi salallahu yang mununa alaika an aslamu kami islami jadi tahu Nabi maksudnya mereka datang mengeburkan imannya itu untuk mendapatkan sesuatu jauh kalau orang yang islam dapat bagian dari rampasan perang ada prosentase dari rampasan perannya jadi mereka datang kepada Nabi untuk menjumpulkan keimanannya maka Allah kemudian mengarahkan katakan kepada mereka la tamunnu alaiya islamakum kau jangan bangkit-bangkitkan islammu kepada sebab apa tidak layak kau sumbongkan diri balillah tapi Allah yang munu alaikum an aslamakum lil'iman Allah yang telah memerniakan kepada iman dan islam itu Allah yang mulak-balikan Allah yang melembutkan Allah yang membuka hati Allah yang mencintakan menceberungkan kita ini dengan islam maka mestinya pada Allah kita bersyukur jangan membanggakan diri islam kita membanggakan dengan iman kita membanggakan dengan ketaatan kita tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkaruniakan maka syukuri ni'mat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka hadirin tentu cara kita bersyukur atas ni'mat diutusnya utusan tidak ada lain kecuali kita ikhtibak kita kita berusaha untuk mengikuti kita berusaha untuk mentaati itulah bukti dan tanda syukur kita jadi syukur kita kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam adalah dengan mengikuti perintah-perintahnya mentaati segala laranannya karena ketaatan kita kepada Rasul hakikatnya adalah taat kepada Allah siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah dalam surat An-Nisa sebab ada hadirin sebagian yang mereka menyatakan tidak perlu kita ini mengikuti hadis tidak perlu kita mengikuti sunnah cukup Al-Quran cukup Al-Quran tidak mau hadis itu dibaca tidak mau hadis itu dijadikan sebagai referensi ada yang begitu jadi fenomena Quran saja dipelajari tapi dia tidak mau pelajari hadis apalagi belajar Quran hanya terjemah banyak sesuatu karena Al-Quran ini sifatnya global perinciannya dimana hadis muka tafsir itu penting karena tafsir inilah yang kemudian hadis ini merincikan kandungan-kandungan Al-Quran sehingga banyak yang mereka kadang-kadang salah dalam mentafsirkan saat tidak coba untuk dikonversikan dengan hadis-hadis maka ketaatan kita kepada Rasul kita ungkapkan syukurnya adalah dengan kita mentaati maka tidak mungkin kita mengaku cinta kecuali kita mentaati ada orang yang mengaku cinta tapi dia tidak mengikuti maka cintanya palsu cintanya palsu dalam satu syair orang kalau cinta kepada sesuatu maka dia pasti akan taat maka sulit kita untuk membayangkan atau tidak bisa menerima orang akul cinta yang dicinta dilecehkan ajarannya kemudian direndahkan dia diam saja bahkan tidak ada pembelaan sekalipun ya kasus terakhir yang kita dapatkan ini kan hadin holywing holywing banyak orang islam yang membela ini membela ini dan juga selesai siapa saja yang namanya muhammad gratis melayangkan ini pelecehan ini pelecehan karena mereka tahu betul yang paling keras mengharamkan minuman keras umat islam umat islam dan jelas jelas itu rosa sudah ancam siapapun yang minuman keras di dunia tidak akan pernah mencicipi minuman keras di surga rosa mbak nabi islam belum lagi sampai di akhirat di dunia kalau dalam syariah islam 40 cam orang yang minuman keras 40 cam ini kan artinya hukumnya sangat keras sebab apa sebab hal manusia itu nekmat tinggi yang diajarkan oleh nabi bahkan islam itu datang untuk lima itu kan menjaga agama menjaga nyauh lalu menjaga akal ini tiga menjaga akal baru harta baru kehormatan akal termasuk karena itulah islam itu datang maka siapapun yang menghilangkan kalau dengan sengaja ancam di dunia 40 kali canggukan si dunia gak akan lepas di akhirat gak akan lepas di akhirat dan salah satu ancam yang ngeri gak masuk surga kita tidak akan masuk surga dan nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan diantara orang yang ciri sholatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah ada berapa orang sholatnya itu disebut oleh nabi sampai di atas ubing-ubingnya gak berapa dari ubing-ubingnya disebutkan orang nabi minu sonrin minu sonrin orang hidup menerus dikat dengan narkoba minuman keras terus menerus dan bengti ternyata sholatnya jungkir balik jungkir dia mungkin sholat sholat sambung gak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan nabi seperti orang datang ke dukun yang gak diterima sholatnya nah ini kan nikmat nabi mengajarkan kepada kita ini nikmat Allah kalau gak diterima habis hilang akal kita semua jadi Allah subhanahu wa ta'ala karena sayang menjadikan akal kita ini yang kemudian membedakan antara mana manusia yang mulia dari binatang yang tidak memiliki maka hadirin kenikmatan Allah kalau kita hitung dengan diutusnya Rasul ini sangat-sangat besar sekali karena itu hak Rasul itu sangat-sangat tinggi dalam kehidupan kita nabi gambarkan dalam haris yang lain rumpamaanku dengan rumpamaan kalian seperti api unggun di waktu malam lalu binatang-binatang malam hendak mendekat dia taunya hanya cahaya karena memang kita hanya instingnya itu kalau ada cahaya dia dekat tapi gak tahu dia itu membakar maka aku menghalaunya jauh-jauh nanti kau terbakar begitulah Rasul sayangnya kepada kita jadi kita ini gak tahu kalau itu neraka maka Rasul ingatkan jangan dekat begitulah keadaan Nabi kepada kita Rasulan min anfusihim jadi nikmatnya itu min anfusihim dari kalangan kita kita kenali dia dia mengenali kita kita bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa kita bayangkan kalau Rasul diutus dari kalangan malaikat sebagaimana tuntutannya orang-orang kafir kuleskan begitu malihat rasul jadi kenapa yang diutus ini orang yang makan minum pergi ke pasar cobalah kalau diutus untuk kita ini malaikatnya ya malaikatnya mereka itu nantangnya begitu karena ya berkelir begitu cari alasannya tapi Rasul sallallahu berutus dari kalangan kita dari diri kita kita kenal kita lihat langsung kemudian juga dengan bahasa kita sehingga kita mudah memahami cuma kalau dari kalangan malaikat tidak tengok mata kita tidak lihat rasul berutus dari kalangan kita sehingga kita lebih mudah untuk mencontoh dan rasul itu adalah diutus untuk menjadi teladan jadi kuduah uswah hasanah bagi manusia maka sehingga tidak ada alasan lain kalau kemudian ada yang mengatakan kalau dari malaikat pasti nanti lain ceritanya jadi lain cerita wajar malaikat nanti dia memang tidak makan tidak minum tidak menikah dan seterusnya tidak punya nafsu kita ini manusia bedalah nanti alasannya begitu diutus dari manusia salah digambarkan rasul itu seperti malaikat ternyata rasul manusia seperti kita maka nabi sallam itu seperti kita makan minum maka nabi seringkali beliau mengatakan aku ini tak lebih manusia biasa cuma aku ini diberikan amanah oleh rasul oleh Allah utusan maka beliau juga kadang salah juga kadang tetap sisi kemanusia yang cuma nabi dipelihara dijaga salah langsung diluruskan oleh Allah subhanahu wata'ala nah itu bedanya jadi min anfusim ini salah satu nikmatnya yang lain sudah lah diutus untuk merubah keadaan kita yang tidak baik menjadi baik yang gelap menjadi ran lalu kemudian diutus dari kalangan kita sendiri tugasnya apa yatlu alaihim ayatihi membacakan ayat-ayatnya ini tugas pertama nabi alayatlu tilawah yang kita sangat dekat dengan ucapan MTK Musabakoh tilawatil Quran jadi makna tilawah hadirin kalau dalam bahasa Al-Quran dan bahasa tafsir bahwasanya yatluna itu bisa membaca ayat-ayatnya masuk kemudian juga membaca makna kandungannya masuk termasuk juga mengamalkannya ini masuk juga maka makna tilawah itu sangat tinggi jadi tidak hanya sekedar kita baca Quran nah yang seperti ini kita dapatkan dari mana makna bahasa Al-Quran itu sendiri didasarkan dari kandungan kandungan bahasanya Arab jadi bahasa Arab yatluna alihim ayatihi ini artinya adalah membacanya minimalnya derajat paling rendah maka kedudukan keduanya membaca arti dan kandungannya ini yang kita lakukan dilawatul Quran dalam arti tangga yang lebih tinggi memaknai kita mentafsiri kita berusaha untuk mentadaburi kita berusaha untuk menggali menggali hukumnya menggali hikmahnya menggali petunjuknya menggali berbagai macam pesan-pesan Allah SWT kepada kita yang ketiga adalah kita dengan mengamalkan mudah-mudahan kalau dibaca lalu dimaknai maka insyaAllah mudah-mudahan dibukakan pintu untuk mengamalkan yatlu alaihim ayatihi maka hadirin isyarat bagi kita bersama Allah ketika kemudian membacakan ayat-ayatnya ini dengan ungkapan fi'il mudareh apa itu fi'il mudareh sekarang dan yang akan datang sekarang dan yang akan datang artinya proses kita untuk mentilawai Al-Quran itu tidak pernah berhenti sepanjang waktu sepanjang zaman sepanjang kita ini hidup dan Nabi itu diturunkan semenjak dari 4 usia 40 tahun sampai beliau usia 63 tahun hampir 23 tahun setiap hari beliau itu tidak lepas bimbingan ayat turun ayat turun ayat turun setiap harinya sepanjang zaman sampai detik-detik terakhir beliau tidak wafat Allah subhanahu wa ta'ala ada dua riwayat yang mengatakan ayat yang terakhir apa diantaranya ada yang mengatakan ayat surat Al-Ma'idai 3 pada waktu di Arafah ada juga yang mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 281 maksudnya diwafatkan itu ayat terakhir tentang kewafatan Nabi jadi jadi tidaklah engkau takut itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya itu diantara artinya pelajarannya itu adalah sampai detik-detik terakhir Nabi Z.W beliau tetap mendapatkan bacaan tilawat Al-Quran yang kedua ini tugasnya Nabi itu membersihkan mensucikan terutama mensucikan dari kotoran-kotoran hati dari kesyirikan dari kemunafikan dari kesombongan dari iri dengki dari sifat-sifat yang kotor di dalam hati manusia itu punya potensi untuk ini bahkan sangat-sangat sensitif hati kita ini sangat sensitif makanya Nabi S.W gambarkan itu bahwasannya hati manusia itu kalhasiri udan uda jadi nukitat nuktatan dalam hadisnya itu bahwa tu'radu alal kulubi fitanun ka'ardil hasiri udan uda jadi hati manusia itu sangat sensitif bahasa mudahnya begitulah sangat sensitif untuk tercemari oleh fitnah 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 disitu diuji hati kita itu diuji oleh Allah seperti kalau orang menganyam kata Nabi dianyam kalau dia melakukan kebaikan nukitat nuktatan bayuda kalau kita ini berbuat baik sholat kepuasa kefikir baca quran pengajian itu langsung hati kita merespon meresponnya apa nuktatan bayuda ada nuktah putih di dalam hati kita bentuk ini hati yang sifatnya makna waib langsung ada nuktah putih tapi kalau kita melakukan dosa apa yang disebutkan Nabi nukitat nuktatan sawda maka akan langsung ternuktah hitam langsung ternuktah bahasa Nabi itu begitu macam kita buat titik titik hitam kalau kita tidak baca istighfar kalau kita tidak amal soleh kalau kita tidak melakukan perkara-perkara yang akan menghapuskan dosa-dosa maka Nabi SAW ada yang sebutkan bahwa hati manusia yang digambarkan oleh Nabi Kelkubi Mujahya karena saking gelapnya jarang untuk diajak berbuat baik amal dosa tidak terus yang dilakukan maka berbalik saking hitamnya itu digambarkan seperti gelas yang tertelungkuk ya kalau gelas tertelungkuk Pak mau dikasih berapapun air tumpah semuanya tidak pernah akan mampu menampung karena ternyata berhijab oleh apa gelapnya hijab ini kalau misalkan ada dinding macam beginilah kaca dikasih dinding gelap tidak tembus seterang apapun cahaya matahari di luar kalau ditutup rap gelap begitulah juga hati kalau diliputi dengan kegelap maka seterang apapun cahaya itu tidak akan pernah masuk nah itu posisnya melalui apa tazikiyah dan sekiyatun nafas kita mensucikan maka Al-Quran ini juga penyuci Al-Quran ini suratnya surat Al-Isra ayat 82 itu kan wanunazib Al-Quran itu akan menjadi obat rapi terutama hati jadi Al-Quran ini terapi hati hati kita ini perlu di terapi melalui Al-Quran ini maka sumbernya penyakit-penyakit hati InsyaAllah asal satu kita ini berusaha untuk buka hati tadi itu bukalah hati jangan ditutup hati ini dengan tadi kesombongan kemunafikan lalu kemudian dosa-dosa maka ini tidak akan memberi manfaat kalau di dalam hati kita tidak dicuci maka kita niatkan selalu hadirin setiap pagi seperti ini kita hadirkan kita sesungguhnya sedang memproses hati-hati ini kita bersihkan kita sucikan setiap ayat ini ada alatnya pembersih hati kita itu diingatkan lagi sebab kalau tidak tadi munculnya sombong munculnya mendustakan ragu dan seterusnya karena kalau kita ini tidak hati kita kata Imam Asyafi'i beliau itu gambarkan seperti alat adonan jadi dia itu langsung merespon apapun yang kita masukkan melalui pintu mata melalui telinga jadi kalau yang kita masukkan ini yang baik yang positif yang kita dengar yang baik yang positif maka yang di olah oleh hati firasatnya kemudian lintasan-lintasan pikirannya ini adalah yang positif-positif tapi kalau yang kita masukkan tidak pernah Quran dibaca tidak pernah ayat petunjuk Allah didengarkan yang masuk yang lain bisikan-bisikan syaitan siang malam ini dibisikan terus apalagi di akhir zaman ini kan luar biasa masukkan sehingga akhirnya kita hati manusia ini banyak diisi oleh yang negatif-negatif khawatirnya maka woyuzakihim ini prinsip atau tugas Nabi mensucikan diri kita baik dari kotoran yang sifatnya maknawi yaitu kotoran-kotoran hati maupun juga dari kotoran-kotoran yang sifatnya fisik maka kita dikenalkan dengan nakjis itu kotoran fisik muhalaltoh mutawasitoh ada juga mukhaffafah dan seterusnya kemudian yang ketiga wayu'allimuhumul kitabah wal-hikmah ini tugasnya Nabi mengajarkan kitab dan hikmah hampir para ulama ahli tafsir mereka bersepakat bahwa yang dimaksud dengan hikmah itu adalah sunnah sunnah maka Nabi itu mengajarkan Al-Kitab Al-Quran Al-Quran yaitu disebut Al-Kitab makna kitabah itu artinya tulisan karena Al-Quran itu tulisan di laukh il-mahfud innahu la-qur'anin karim fi kitabin maknun layamas suhu illal mutawharun itu makna kitab yang ada di laukh il-mahfud lebih juga kitab yang ada di tulisan para malaikat fi suhufim mukarramah bi'aydi safarah kiramim bararah surat abasa fi suhufim mukarramah di lembaran-lembaran suhuf yang dimuliakan dimuliakan fi suhufim mukarramah kemudian bi'aydi safarah bi'aydi di tangan-tangan para malaikat jadi malaikat itu juga punya suhuf suhuf Allah Al-Quran dan juga kita punya suhuf makna disebutlah dengan kitab kitab yang ada di laukh il-mahfud kitab yang ada di tangan para malaikat maupun kitab yang ada di kita Nabi itu ajarkan itu Maka Nabi ajarkan ini tapi juga wal-hikmah menjelas dari Al-Kitab maka gak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan sunnah Nabi s.a.w. maka ini hadirin prosesnya jadi dan ini proses pendidikan yang sempurna diawali dengan bacakan lalu gak cukup kalau kita membacakan hanya kognitif pak kita hanya pengetahuan hanya ilmu saja tapi yang terpenting itu bersihkan wadahnya nah ini konsep pendidikan Islam itu lebih sempurna mentalnya itu siapkan reskiah disitu lebih ke arah mental mentalnya siapkan sebab nanti takutnya cerdas di otak tapi hatinya ini cerdas muka kurang jadi kadang-kadang sekarang orang ukurannya hanya IQ intelligence equation ya kecerdasan otak tapi lupa kadang-kadang disini ada jadi spiritual SQ sekarang spiritual equation yaitu spiritualnya ini harus ditempa juga begitu jangan dijauhkan agama ditanam iman coba untuk dikuatkan Quran itu diajarkan petunjuk Nabi dikenalkan kepada mereka jangan jauhkan dari Quran dan hadisnya nah sekarang yang cuba dilakukan dijauhkan semua disini yang dibangun luar biasa lupa bahwasannya kita ini punya jiwa dan ini yang kedua yuzakihim yang ketiga itu biasanya ayat ini kita ini mestinya proses dalam pendidikan kita yualim juga yualim ajak mereka itu punya pengalaman untuk ngajar setelah kita tahu dengan membaca setelah kita bersihkan maka dakwahkan dakwahkan disitulah psikomotoriknya Nabi 3 ini komponennya kognitif afektif psikomotorik dalam ilmu pendidikan kognitifnya yatlu'alihim ayatihi afektifnya yuwayuzakihim psikomotoriknya wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah nabi sallam kalau ngajar begitu nabi ketika sholat tidak hanya mengajarkan teori langsung selu'kamah ro'ayi tumuni ku sholat sholat seperti aku sholat langsung dipraktekan nabi ketika nabi sallam mengajarkan haji khudu'anni manasikakum ambil dari kaliman asiku perhatikan perhatikan 2400 2400 lebih para sahabat yang menyertai nabi haji wadah melihat nabi bagaimana nabi haji itu subhanallah nabi khudu'anni mana shikakum sampai kalau kalian menyembelih sembelih nabi mengajarkan langsung ketika kurban nabi menyebelih binatang yang dua ekor kambing yang gemuk yang bertanduk nabi kemudian menyembelih langsung dengan tangannya langsung mencontohkan nabi sallam ketika berperang nabi terdepan perangnya terdepan nabi bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi itu langsung praktekkan nah disini pentingnya kita ya kudu'ah yang namanya dakwah dengan ladan keteladanan maka ini yang dilakukan oleh nabi sallallahu sehingga hadirin kalau semua proses ini kita lakukan insyaallah ujung ayat ini dulunya kita ini dalam kesesatan kalau bukan karena rasul kita tidak dapat hidayah kita tidak akan mendapatkan petunjuk islam ini betul-betul disebut oleh Allah kalian benar-benar pakai la disitu la disitu artinya menguat yang kita sebut dengan la mulqosam yaitu muat bahwasannya benar-benar kalian dalam kesesatan mubin yang nyat betul-betul nyata kita ini akan sesat kalau bukan karena rasul maka hak nabi itu sangat-sangat tinggi hadisnya arba'in imu'an nawawi tidak beriman kalian tidak sempurna imanmu jadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wawaladihi wannasi ajmain tidak sempurna imanmu umatku sampai kalian menjadikan aku nabi yang paling dicintai mengalahkan siapa orang tuanya mengalahkan siapa anaknya mengalahkan siapa semua manusia maka hak nabi yang paling tinggi hak nabi paling tinggi karena nabi yang menyelamatkan kita menyelamatkan kita jadi karena kita tidak ada lain kecuali ketulusan cinta kepada nabi apa yang nabi sebutkan merintahkan ikutilah kita mohon kepada Allah SWT agar diberikan kekuatan untuk dapat itibat semampu kita tapi kita kerahkan dulu kita tahu itu nabi senang kita lakukan meskipun mungkin gimana begitu kadang kita mulai yang kecil-kecil makan pakai tangan kanan misalkan oh pakai tiga jari kalau tiga jari pakai pakai nasi susah ya sikit-sikit contoh artinya itu makan pakai tangan kanan lalu kemudian kean kita hal-hal yang sederhana dalam kehidupan saya ikuti nabi ya bismillah contoh nabi apa dalam mungkin kita tidur gitu jadi kehidupan sehari-hari niatkan itu untuk ya Allah mudah-mudahan aku ini termasuk di antara golongan umat nabimu yang mengikutiku sebab kita takut hadisnya hadis sohih dalam satu riwayat nanti aku tunggu kalian di telagaku aku tunggu kalian di telagaku kemudian nabi ceritakan pada waktu menunggu di telaga nabi ada umatku yang dihalau oleh malaikat dihalau nabi panggil kesini kesini sayangnya nabi tapi malah malaikat menjauhkan jauh jangan dekat-dekat maka nabi bertanya woy malaikat kenapa engkau jauhkan mereka dia umatku iya woy muhammad dia ngaku dia umatmu tapi engkau tidak tahu apa yang diperbuat setelah sepeninggalmu engkau tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka di sepeninggalmu dalam tafsir-tafsir hadis disebutkan ngaku cinta nabi muhammad tapi ajarannya dilecehkan ngaku umat muhammad tapi tidak mengikuti nabi sallam ajarannya nabi malah dianggap macam-macam nabi sallam direndah-rendahkan petunjuknya tapi ngakunya cinta nah ini yang kita takutkan gara-gara apa ngaku umat nabi muhammad tapi ajarannya tidak kita amalkan petunjuknya tidak kita tak hati maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk membuktikan cinta kita karena cinta itu adalah pembuktian dan ini adalah bentuk syukur kita kepada putusnya para putusan yang Allah subhanahu wa ta'ala istimewakan hanya kepada orang-orang dari iman ini mudah-mudahan Allah karuniakan hidayah taufik dan petunjuk kepada kita sehingga dapat menjaga istiqamah hingga masa akhir hayat kita insyaallah amin ya rabbal alamin demikian tatabur ayat 164 mudah-mudahan ada nilai manfaatnya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan mari kita sempurnakan dengan kaffaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh